Intro Berita utama minggu ini Pelajar asal negara-negara Asia Selatan baru meningkat 90% dalam 7 tahun Kelas Mandarin gratis di Taichung, 157 pekerja migran terbantu beradaptasi dengan cepat 21 Februari, Hari Bahasa Ibu Sedunia, Taipei mendorong pembelajaran bahasa-bahasa penduduk baru Polisi Taiwan membantu turis asal Indonesia yang salah arah kembali ke MRT Selamat menyaksikan berita NIA minggu ini Kelas Mandarin gratis di Taichung akan kembali diselenggarakan bagi pekerja migran Vietnam dan Indonesia Yang akan dimulai pada tanggal 5 Maret mendatang Kursus gratis ini telah berjalan selama 3 tahun Diisi dengan berbagai topik agar para pekerja migran dari negara-negara ASEAN Mampu untuk beradaptasi dengan kehidupan di Taiwan Dan mempromosikan stabilitas tenaga kerja dan modal sumber daya di Taichung Kesalahpahaman ketika bekerja di Taiwan yang seringkali terjadi Adalah karena hambatan bahasa diharapkan bisa berkurang Para pekerja migran bisa bekerja dengan stabil Dan menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu dengan majikan Serta mempromosikan keharmonisan antara pengusaha dan karyawan Hal ini akan secara lebih kondusif Memperluas lingkaran kehidupan para pekerja migran Pada tanggal 21 Februari Yang juga adalah Hari Bahasa Ibu Sedunia Suku Dinas Pendidikan Kota Taipei Mengadakan konferensi pers di Sekolah Dasar Poai Kegiatan ini turut membawa bahasa asli lagu HK Serta drama bahasa HK dari anak-anak Menurut laporan saat ini ada lebih dari 7.000 generasi kedua penduduk baru Di semua Sekolah Dasar Taipei Bekerjasama dengan persyaratan kurikulum baru untuk tahun akademik 2019 Biro Pendidikan telah melatih lebih dari 100 guru bahasa penduduk baru Selama ada siswa yang memilih bahasa penduduk baru Maka kelas tersebut akan dimulai dan dibuatkan kursus pembelajaran online Hal ini menunjukkan penekanan Taipei pada keragaman pendidikan Terima kasih telah bergabung bersama kami Sampai jumpa minggu depan